Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di Hasan aja channel pada video kali ini saya akan mempraktekan bagaimana cara menggabungkan banyak dokumen dokumen yang kita scan dalam format jpeg seperti ini di contoh disini saya siapkan ya tujuh dokumen ya ini ini misalkan ijazah ya bagian depan dan bagian belakang atau yang ada nilainya mau kita gabungkan dalam satu file PDF ya ini ijazah disini sebagai contoh saja Oke Bapak Ibu kita praktekkan silakan dibuka Microsoft Word nya disini minimal agar file tersebut dapat di save as ke format PDF adalah gunakan office yang 2010 ya minimal 2010 disini yang saya gunakan adalah office nya atau wordnya yang 2016 Oke sekarang setelah terbuka dokumen halaman satunya disini saya tentukan dulu format kertasnya ukuran kertasnya disini dari menu layout saya pilih misalkan yang diminta kertasnya A4 kemudian posisinya orientation nya portrait nah ini kan baru satu halaman ya Bapak Ibu sekarang tadi di contoh ada tujuh ini dokumen yang nantinya akan mau digabungkan ke file PDF Oke disini saya akan gunakan insert kemudian page brick untuk menambah halamannya ya ini halaman 2-34567 nah disini ada tujuh halaman yang nantinya saya akan insert dokumennya dokumen jpeg nya ke lembar atau halaman dari Microsoft Word nya yang pertama saya akan insert dokumennya adalah dokumen dari ijazah bagian depannya dari menu insert kemudian saya pilih yang misalkan halaman pertama untuk ijazah ST depan ya ijazah disini hanya blanko saja sebagai contoh ya Bapak Ibu nanti disesuaikan saja ke yang pertama sudah kita tempatkan di halaman 1 lalu untuk menyesuaikannya ini kalau Bapak Ibu tarik begini kan agak susah ya gini agak susah kita perlu klik ini urap tracks kemudian pilih in front of text nah baru disini bisa digeser ke atas yang kanan juga sama kita geser kiri juga sama lalu bagian bawah juga sama kita tempatkan sesuai ukuran kertasnya tadi Oke ini untuk halaman pertama sudah disesuaikan yang halaman 2 kita klik disini ya Bapak Ibu kita tempatkan kursornya paling kiri ya Bapak Ibu agar tidak lari ke halaman di bawahnya ini kursornya letakkan paling kiri atau di di bagian pertama ya lalu klik insert lagi kemudian picture this device alaman kedua misalkan ijazah SD bagian nilainya atau jika yang diminta ya halaman kedua adalah ijazah depan untuk ijazah SMP silahkan Bapak Ibu pilih ya misalkan ini saya contohkan klik SD belakang ya Oke Bapak Ibu bisa saja ini yang sudah mahir di Microsoft Wordnya ini langsung di blog semuanya bisa langsung terinsert tapi di tutorial ini saya akan lakukan satu per satu agar Bapak Ibu paham klik disini insert kemudian untuk menggesernya webtext kemudian in front text lagi oke disini bisa diletakkan disesuaikan ya Bapak Ibu oke geser lagi ini juga sama seperti bagian depan tadi Oke, nah ini alaman 2 sudah selesai Alaman 3, ini saya letakkan lagi kursonnya Di paling depan disini Kemudian insert lagi Nah yang ketiga adalah misalkan yang diminta Ijazah SMP bagian depannya Seperti ini ya Bapak Ibu Klik lagi web track Oke, terus kita lakukan Sejumlah halaman yang diminta dokumennya berapa banyak Tinggal kita sesuaikan saja ya Bapak Ibu Tadi di langkah pertama itu bisa kita sesuaikan dulu halamannya Kemudian yang keempat Yang keempat adalah bagian nilainya Oke, disini saya letakkan di halaman 4 dan sesuaikan lagi Oke, nah yang keempat sudah yang kelima Ini klik lagi kursornya disini Bapak Ibu Ini kan kedip-kedip disini ya Saya tempatkan di awal disini Insert picture Yang kelima misal halaman bagian depan Ijazah bagian depan untuk SMA Ini klik insert lagi Kemudian lakukan lagi Posisinya diatur lagi Sekali lagi dokumennya ini disesuaikan dengan dokumen yang sebenarnya yang Bapak Ibu miliki Disini hanya contoh saja Saya menggunakan belangkoknya Yang ke-6 ya Bapak Ibu Ini bagian nilai dari ijazah SMA-nya Jika yang diminta adalah ijazah bagian depannya saja File tersebut ya Bapak Ibu insert sesuai dengan dokumen yang diminta ya Bapak Ibu Ya ini Jika halaman 7 Yang diminta misalkan ijazah S1 Kemudian tambah lagi S2 Silahkan Bapak Ibu klik insert lagi Patch break lagi ya untuk menambah halaman Oke disini saya contohkan Biar durasi videonya tidak terlalu lama Yang terakhir misalkan yang diminta adalah Dokumen KTP atau PPJS atau kartu pelajar dan lain sebagainya Ya disini untuk KTP di klik kemudian insert Nah tinggal disesuaikan saja posisinya seperti tadi Boleh dilebarin Nah misalkan segini cukup ya Bapak Ibu Oke 7 dokumen sudah kita insert di Microsoft Word-nya Lalu berikutnya adalah kita akan simpan ke dalam format PDF Dari menu file kemudian pilih save as Lalu tempatkan misalkan di desktop ya Bapak Ibu disini Saya tempatkan di desktop jika Bapak Ibu punya folder atau external harddisk Silahkan tempatkan sesuai dengan foldernya masing-masing yang Bapak Ibu sudah buat Oke misalkan disini saya tulis Ya file PDF Ya namanya yang Bapak Ibu sesuaikan saja sesuai kebutuhan masing-masing Ya disini jika dokumen Word-nya mau disimpan Ya silahkan disini saya disimpan ke Word dulu ya Bapak Ibu biar punya archive Word-nya Oke Nah file PDF Disini saya save as ulang dalam format PDF-nya Ya disini caranya save as type-nya diubah ke format PDF Save saya klik save Oke kita cek ya Bapak Ibu di desktopnya Di desktop Desktop ini kan di depan ya Bapak Ibu Nah tadi yang file PDF-nya ini sudah Sudah berubah ke format PDF ya Bapak Ibu Dari halaman pertama Ya ijazah SD bagian depan Transip nilainya sampai dengan tadi Dokumen ketujuh adalah KTP ya Kita lihat disini ini dia ya Oke file-nya tadi ada di desktop Karena kita nyimpannya Ya saya contohkan di desktop yang mana Ini Bapak Ibu Ya ini dia Dokumen PDF-nya kita punya Dokumen aslinya yang dalam bentuk Word juga kita punya Oke ya Bapak Ibu silakan untuk dokumen disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!